Selamat pagi! Silahkan Ardia. Halo Ardia, bagaimana situasi terakhir di sana? Marisa dan Adrian, seluruh undangan untuk pelantikan Presiden Republik Indonesia yang baru ini sudah datang semua. Mulai dari seluruh anggota DPR sudah hadir, anggota DPD sudah hadir, undangan lain seperti mantan presiden dan wakil presiden juga sudah hadir. Di ruang VIP sedang menunggu acara dimulai dan tamu ke negara lainnya juga sudah hadir, seperti tadi terlihat menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu, Jidit 2 hadir. Lalu tadi ada kader politisi PDI Perjuangan yang juga merupakan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga hadir, Tririsma hari ini juga hadir, jadi sudah lengkap. Nah, bintang yang ditunggu yaitu Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo Nusufkala juga sudah hadir, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia juga sudah hadir, Pak Susil Bambang Yudhoyono dan juga Budiyono sudah hadir, dan nanti untuk pelantikan memang sudah ada urutannya. Jadi nanti dimulai dengan Bapak Yusuf Kala naik ke lantai ruang paripurna di lantai 3, lalu nanti diikuti oleh Pak Jokowi, lalu diikuti dengan Pak Budiyono, lalu Pak SBY. Nah, ini ada urutannya, nanti mereka berempat akan menyambut tamu negara. Nah, dari negara lain akan ada 17 perwakilan, termasuk ada Perdana Menteri Australia Tony Abbott, lalu ada Perdana Menteri Malaysia Nazi Prazak, ada juga tidak kalah jauh-jauh dari Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. Nanti mereka akan datang dan mengikuti pelantikan Presiden kita yang baru. Persiapan sendiri sejak mulai pukul 6, sudah siap semuanya, termasuk tadi sudah ada sisir gegana untuk melihat persiapan terakhir kalinya, mengamankan ruang sidang untuk pelantikan Presiden yang baru. Marisa Adrian. Baik, Ardia Rahma, tentunya nanti kita juga masih akan pantau bersama dan menyaksikan bersama pelantikan yang akan berlangsung pukul 10 nanti. Ini tampaknya agak ini ya, Ardian. Dan maksudnya kalau misalnya dibandingkan dengan susunan acara pelantikan memang sudah dirilis oleh MPR, pemimpin-pemimpin kita ini sudah datangnya jauh lebih awal, karena menurut data kemarin itu, jam setengah 10 baru datang atau baru tiba di gedung MPR-DPR. Karena memang dari panitia di MPR juga menyediakan ada makanan pembuka katanya, dan itu sangat menunjukkan ciri khas dari Indonesia. Jadi katanya ini serba rebus-rebusan, mestinya saya hadir di sana, karena kan saya, kamu tahu kan hobinya makanan rebus, pisang rebus, ubi rebus, dan juga kacang rebus, minumannya kopi, teh, dan juga jus. Nah, kami juga tentunya ingin memberikan kesempatan juga pada pemirsa net, begitu ya? Betul, bagi Anda yang memberikan komentar terkait pengalihan arus lalu lintas seputar, ataupun juga momen pelantikan Presiden, termasuk bagi Anda yang ingin memberikan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden kita yang baru, silahkan. Yes, silahkan mention ke Twitter kami di Adnet Media dengan hashtag TandaPagar, TandaPagar, Net underscore Jokowi JK. Baik, dan untuk menyambut pelantikan Jokowi JK, para simpatisan dan relawan hari ini berkumpul di sejumlah lokasi yang ada di pusat Jakarta. Kita langsung bergabung saja dengan Putu Dia di Bundaran Hotel Indonesia. Dia, bagaimana situasi di sana? Oke, tampaknya kita masih mengalami sedikit gangguan teknis, nanti kita akan kembali lagi bergabung ke Putu Dia yang memang langsung memantau di Bundaran HI. Nah, kalau misalnya kita melihat rutenya, setelah nanti pelantikan selesai ini memang Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih itu akan menuju ke Bundaran HI. Nanti habis dari Bundaran HI akan ada arak-arakan luar biasa menuju istana dan juga tadi, kalau misalnya kita lihat di MPR, Prabowo Subianto juga sudah tiba di DPR MPR. Wah, itu dia yang paling ditunggu-tunggu. Karena kemarin setelah ada pertemuan di rumahnya Prabowo pada saat hari ulang tahun hari Jumat, dikatakan Prabowo ini ada agenda harus ke luar negeri. Tapi ini merupakan kado yang luar biasa di hari pelantikan Jokowi JK ya. Tepat sekali, tepat sekali. Karena memang kemarin itu sempat ada sedikit kebohan di masyarakat yang mengatakan apakah nanti ini Prabowo Subianto akan datang atau tidak. Kemudian kan Jokowi sudah menemui Prabowo dan akhirnya Prabowo mengatakan nanti kita lihat saja. Ketika saya berbicara dengan Rahayu Saraswati yang merupakan bagian dari Koalisi Mara Putih pun dia juga mengatakan bahwa yang tahu atau tidak Prabowo datang atau tidak adalah Prabowo Subianto. Akhirnya dia datang juga. Nah, teka-teki sudah terjawab ya. Baik, berikut ini kita akan memberikan informasi mengenai harapan yang disuarakan oleh masyarakat Indonesia menyambut Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Kita lihat bersama. Saudara-saudara semua adalah pembuat sejarah dan sejarah baru segera kita keluar. Dengan perindahan hati, kami Joko Widodo dan Yusuf Kala. Setelah Anda berdua menjabat, kita semua tetap bersatu dan mendukung pemerintahannya. Kami sebagai masyarakat, kami akan berdiri buat bangsa ini, kami akan berdoa buat bangsa ini, dan ini semua untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Walaupun banyak serangan kanan-kiri, walaupun banyak yang tidak suka, walaupun banyak dijegal di sana dan di sini. Semoga kita semua bersatu dalam satu persatuan Indonesia. Jadi, salam tiga jari, persatuan Indonesia. Lebih diperhatikan lagi isu-isu kayak pembajakan, terus habis gitu lebih disosialisasi aja bahwa pembajakan itu emang nggak boleh. Dan itu pendapat saya, kalau pendapat Indonesia ya. Harapan kami adalah, kami sebagai atlet di Indonesia ini, kami ingin dibawa ke penginginan Bapak, atlet-atlet akan lebih sejahtera lagi di hidupnya, dan juga lebih dibangkitkan lagi olahraga di Indonesia, khususnya di masa yang sekarang dan di masa akan datang. Karena kita masih punya masa depan, Pak, sebagai atlet, kita nggak selamanya jadi atlet. Dan juga, karena kami tahu kami ini adalah pembela bangsa, kami ini sudah berjuang buat bangsa, jadi tolong dipikirkan lebih lagi untuk buat olahraga di Indonesia ini. Menurut kamu? Gerasnya punya pendapat sendiri, tapi saya punya pendapat yang lain. Menurut saya, harapannya pasti untuk Indonesia lebih baik. That's why, kenapa kami memilih Bapak sebagai Presiden. Kami mendukung penuh, tetap dengarkan suara rakyat. Kalau misalnya ada kritikan, ada hal yang kira-kira tidak menyenangkan, kami rakyat akan terus, atas nama rakyat akan terus mengkritik demi kebaikan. Setuju banget dengan Mbak Lola, tapi menurut aku pribadi, aku berharap semoga Busana Muslim Indonesia, dari segi fashion ya, Busana Muslim Indonesia semakin diangkat, semakin dipromosikan di dalam dan di luar negeri, khususnya sehingga Busana Muslim Indonesia bisa berkembang, diterima banyak kalangan di dalam dan luar negeri dan pastinya makin eksis, bahkan bisa sampai ke fashion week, tingkat fashion week dunia. Selamat untuk Bapak Jokowi Dodo sama Bapak Yusuf Kala, karena sudah terkilih memimpin negara ini. Semoga Bapak berdua beserta kabinetnya bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Semoga menjadi pemimpin yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Selamat. Mimpi apa Pak Jokowi dan Pak Jekadiah diselamatin sama orang-orang cantik ya? Tapi tidak hanya saya, Marisa, dan juga Anda tentunya yang deg-degan gitu ya, untuk menyambut pelantikan Jokowi-Jekadiah, tapi para simpatisan dan relawan hari ini sudah berkumpul di sejumlah lokasi yang ada di pusat Jakarta. Betul, seperti contohnya Putudiah yang memantau situasi di Bundaran HI, kita lihat langsung bagaimana situasi di sana Putudiah. Ya, Cita dan Aris, di kawasan Bundaran HI ini semakin siang, semakin manas, tapi juga semakin ramai oleh warga yang nantinya akan ikut meramaikan kira budaya dalam rangka menyambut Presiden dan juga Wakil Presiden Jokowi Dodo dan Yusuf Kala. Mereka hadir dari berbagai daerah di Indonesia, salah satu yang terjauh yaitu saudara-saudara kita ini yang hadir dari Maluku, Sulawesi Tenggara, dan juga dari Maluku Utara. Mereka sengaja datang ke Jakarta untuk menyambut Pak Jokowi dan juga Bapak Yusuf Kala di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Selain saudara-saudara dari timur Indonesia, sejak pagi tadi nih juga sudah ada teman-teman kita dari Banyumas, Jawa Tengah yang sudah ramai dengan keseniannya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Firdaus. Mas bisa diceritakan bagaimana nih ceritanya teman-teman sampai akhirnya berinisiatif untuk ikut meramaikan kira budaya ini? Iya, pada prinsipnya kita ikut merayakan pelantikan Pak Jokowi JK dan kita rayakan dengan penuh kegembiraan. Kita dari Banyumas sekitar ada 30 sampai 40 orang, semalam kita pakai bas ke sini dengan fasilitas mandiri. Dan harapannya kemudian Banyumas ini kemarin pada Pilpres adalah penyumbang nomor 2 suara terbesar untuk kaupaten kota di Indonesia. Jadi paling tidak agar Pak Jokowi juga paham dan pernah ingat apa yang namanya kaupaten Banyumas seperti itu mbak. Lalu untuk antusiasmenya sendiri bagaimana? Nanti kan Pak Jokowi jam setengah 12 jadwalnya akan tiba di sini nih? Iya, kalau kita lihat ya masyarakat antusias, flash mob terjadi dengan spontan dan kami senang sekali, kami gembira sekali. Dan kentongan sebagai salah satu tradisi budaya Banyumas juga bisa diapresiasi oleh masyarakat luas yang boleh jadi ini dari beragam provinsi dan lain sebagainya. Ini kalau sudah ada Pak Jokowi di depan kita, teman-teman dari Banyumas ini mau bilang apa ke Pak Jokowi dan juga Pak Yusuf Kala? Kalau Jokowi, Pak Jokowi, Pak JK hadir di tengah-tengah kita, di depan kita, apa yang ingin kita sampaikan adalah Pak kerjalah dengan benar, rubahlah Indonesia, yang gak benar-benar itu mafia-mafia itu bunuh semua, hapuskan, seperti itu kurang lebih. Kerja, kerja, kerja. Oke baik, terima kasih mas Girdaul. Sama-sama mbak. Nah bisa kita lihatkan tadi bagaimana masyarakat begitu antusias menyambut Jokowi dan juga Yusuf Kala yang nantinya akan hadir di kawasan ini. Mereka juga tidak hanya hadir untuk memeriahkan acara penyambutan, tapi juga dengan membawa harapan agar Indonesia dapat lebih baik 5 tahun mendatang. Baik, baik Putu Dian, nanti juga kami akan memantau terus keriuhan di sana, tapi yang jelas mesej dari teman-teman dari Banyumas tadi itu merupakan mesej dari kita semua gitu ya. Kerjalah dengan betul, kerja, 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 tapi kalau misalnya yang tadi cukup eksem ya, mungkin jangan dibunuh gitu, tapi dipinggirkan dan tidak dikasih jabatan di pemerintahan gitu maksudnya. Betul, dan juga nanti kalau ngomongin jabatan, kita ini juga sedang menanti-nanti gini, kira-kira paket kabinet pemerintahan di Jokowi ini seperti apa? Nama-namanya udah keluar kan? Tapi belum ke kita sih. Belum, tapi pokoknya Pak Jokowi sudah mendapatkan informasinya dari KPK dan juga PPATK kemarin, kita sabar karena tanggal 21 atau esok hari ini baru akan diumumkan ya. Oke. Sabar-sabar. Iya, sabar-sabar. Baiklah, sambil kita bersabar, saya jeda satu Indonesia pelantikan presiden dan wakil presiden akan kembali dengan perbincangan menarik. Kami akan hadirkan Mary Riana, potret salah satu pemudi Indonesia yang sukses di usia muda, sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!